assalamualaikum halo guys welcome back again to my youtube channel so di video tutorial kali ini aku mau bagi-bagiin tutorial transisi cutcut lagi kepada kalian semua yaitu tutorial transisi cutcut yang ada lingkaran tengah itu ya pokoknya gitulah dan sebelum aku mulai ke tutorialnya pastikan dulu kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe dan kita langsung aja mulai ke tutorialnya yang pertama kalian siapin dua buah foto terus kalian mirror di aplikasi layout setelah itu kalian pergi ke aplikasi cutcut klik tanda tambah pilihan create pilihan square klik down terus Kalian tambahkan dua buah foto yang habis kalian mirror setelah itu kalian zoom aja fotonya yang kedua juga sama kalian dan zoom terus tambahkan custom transition kursornya pilih yang di belakang putar ke kanan tambahin circular yang in yang di foto yang kedua tambahin custom transition kalian penuhin kursornya pilih yang di depan terus Kalian putar ke kiri tambahin circular yang out terus Kalian durasinya kecilin nah kecilin hasilnya tuh kayak gini Kalian save aja ke galeri kalian setelah Kalian save kalian habis transisinya terus Kalian tambahkan custom transition kalian penuhin pilih yang di belakang terus Kalian itu geser ke kiri 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 tambahin circular yang in terus yang di foto yang kedua kalian hapus tambahin custom transition kalian penuhin pilih yang di depan terus Kalian fotonya geser ke kanan nah tambahin circular yang in yang di foto yang kedua kalian hapus tambahin custom transition kalian penuhin pilih yang di belakang fotonya geser ke kanan tambahin circular yang in yang di foto yang kedua kalian hapus tambahin custom transition kan penuhin pilih yang di depan kalian geser ke kiri tambahin circular yang out terus Kalian save aja ke galeri setelah kalian save semuanya kalian hapus terus Kalian tambahkan dua buah video yang tadi kan dan save yang geser itu terus yang di video yang kedua itu kan taruh bawah terus yang di video kedua kalian beli icon crop kalian crop jadi dua atas dan bawah nah kalian pas pasin nah setelah pas kalian taruh cropnya tuh dibawah klik down hasilnya tuh bakalan kayak bentar-bentar yang di video kedua Hai ronkornya kalian molin nah hasilnya tuh kayak akan motong gitu jadi dua sekalian save aja ke galeri kalian nah kalian hapus semuanya terus kalian tambahkan video yang barusan ini kalian save dan video yang rotasi atau putar kemudian yang di video yang putar itu kalian taruh bawah kalian crop nah tengah-tengah hanya tuh kalian kasih persegi cropnya kalian pas pasin tengah nah supaya hasilnya tuh lebih rapi nah terus untuk menjadikan bulat kalian pilih yang round corner kalian fullin aja sampai 480 dan hasilnya tuh bakalan kayak gini guys bentar-bentar itu cropnya kurang nah kalian bisa pas pasin cropnya ya Nah hasilnya tuh bakalan nggak gitu aku bakalan kasih lihat hasilnya nah setelah itu kalian save aja ke galeri kalian Oke guys itu dia tadi tutorialnya mohon maaf apabila ada kesalahan don't forget to like comment dan juga subscribe and selamat mencoba di HP kalian masing-masing dan selamat bertemu kembali bye bye selamat menikmati selamat menikmati